gue langsung ambil inanya aja aku wanna douuuuh ada BBC ya Allah hello i love you, welcome to faridal already youtube zia ini sengaja suaranya omneta buat kuwanceng makal 0 di sebelahku bapak tukang sedang menggunakan porpor suaranya lomba lombaan ya kalau bapak itu hanya berhenti, kalau nggak berhenti ya nggak apa-apa, tak kencengin aja eh kayaknya hari ini ga nyaman-nyaman casual ya anak muda casual ini wah soalnya aku udah serang malu aku juga kepingin cantik, kepingin kebanyakan awet muda gitu loh walaupun gelarnya apa? omay omay, omay itu apa? omay-omay katanya imam tadi aku kayak siapa? aku imam ini jilat banget katanya aku kayak Angelina Jolie apanya yang kayak Angelina Jolie? apanya hidungnya, matanya, bibirnya bibirku saya suka siap tonjok kamu nanti Angelina Jolie yang mana ya geng ya eh temen-temen, hari ini masaknya sempur sangat uenak ya tentunya ciri khasnya pada Nurhan nggak jauh-jauh dari pedes kemarin sudah tak buatin nasi, daun jeruk sekarang kalian tak buatin nasi sebelah sudah ada belum sih yang buat nasi sebelah? belum ya yang indomie sebelah ada apa-apa sebelah ada ya? sambal sebelah ada ya nasi sebelah belum ada ya? nasi sebelah bikinannya omay Faridah Nurhan wanya tercantik di Indonesia yang seperti Angelina Jolie oke, ini bahan-bahannya seperti biasa sahabat omay semuanya walaupun kalian bukan dari Jawa Barat kalian bukan dari Garut kalian bukan dari Bandung harus praktek karena ini super sangat enak sekali dan cara bikinnya gampang sekali rempah-rempahnya Indonesia banget bisa beli di pasar bisa nyuri di setangga atau beli di supermarket gimana aja bisa nih, ada cabai keriting cabai rawit merah bawang merah bawang putih kencur kencur sesuka hati ya teman-teman ya sakwa enaknya kalian kalau pingin nanti bumbu sebelahnya itu nyegrak ya yang banyak kalau pingin yang soft ya sedikit aja gitu ini yang hijau-hijau ini hanya untuk variasi aja kalau kalian gak mau menggunakan cabai hijau ya tidak apa tidak masalah tambahkan garam kaldu jamur merica biar lebih syodep lagi kita haluskan sekarang juga ya ini imam ya akali bulus padahal tadi aku mau itu mau tak gerus katanya imam bu jangan bu biar cepat di blender aja di chopper katanya ini akali bulus sih arek banyumas sih jangan batuk disini mam batuknya disana mam soalnya ini syutingnya jumat malam sabtu geng jadi pikirannya dia sudah ngopi-ngopi aja ke tempat nongkrong-nongkrong ini gitu udah gak jelas kalau sudah jumat itu aku buat videonya harus pagi kalau sudah sore ngeblank semua pikirannya aku sudah tahu aku anak muda kan beda sama ibu ya kelihatannya muda padahal tuh nih kasih kaldu jamur geng micin ajinomoto apalah terserah kalian mau pakai itu juga gak apa-apa ya udah selesai ini lihat-lihat angkat ke omay kalian ya kalau mau makan raw seperti ini swagger nyegrak kayak gini ini boleh tapi kalau teman-teman mau yang digoreng biar ada gurih-gurihnya wanginya lebih keluar juga boleh omay lebih suka yang kayak gini yang sekalian kita coba bismillahirrahmanirrahim canggih mantap banget kencurnya rek aku jadi jantung cinta aku suka sama kencor lemkuas kayak gitu omay suka geng wait 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 ambil dulu nasiku nih nasinya omay kasih sambal seberat wah dikit lagi sama geng kayak kita makan di nasi sambal tobat aduk-aduk sampai dengan rata nih berikutnya untuk lauknya omay punya paha ayam tanpa tulang kulitnya udah omay dicerahkan ini sambalnya ini rasanya akan lebih menggelitik kalau kalian diamkan beberapa jam apalagi sampai sehari semalam tapi karena kita darurat ya langsung aja sekarang omay kasih tepung bumbu oke geng ini tahap-tahap penghabisan sebelum omay awur-awur kita goreng minyak omay ada terasi buat di sambalnya nih liatin wujud ayam sebelahnya omay mantap ya harus praktek kalian mau gak praktek tak bu anting satu-satu nih mantap ini cuantik jelita karena tulang-tulangnya sudah pergi reminggat dia wuuu ke belakang lah sudah mateng saatnya kita awur-awur ampah ini geng aku punya baby spinach sayur favoritnya omay dan kembali lagi ke gerupuk bawang ayo bismillah rohman rohim nasi sebelah ini warnanya kuning karena tak campur dengan nasi jual gula ya ampun omay dari dulu-dulu omay buat nasi sebelah rek ngantap ya Allah kopuk ku gak ayem apa kelamaan kali ya udah 3 bulan lebih gak dimakan dah langsung ambil ini aja enak 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 deh wah lelar minggat dulu minggat dulu terlalu nikmat terlalu enak se-indonesia wah buat sebatomnya semuanya pokoknya dari sekarang yang baru buka bisnis makan kuliner warung gerupakan kalian jualan ini ayam kentaki sebelah hmm ada makin curinya ya Allah oh no ah 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 eh ah 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 gue lep 2 jambet kasalak ah 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 allah ya Allah batu batu aku geng tadi di cut videonya aku batu batu sampe kesel tunggu ya tunggu ya hmm ini mukana udah mewlawan karena telat bulan jauh hmm dose banget itulah ini padahal gak omai marinasi luamah habis tak kasih bumbu langsung taku orang imagine kalau ini kalian marinasi selama 24 jam apa enggak nyesek di dada rek sepak ini parah emang ya gila sepak ini emang omai jatuh cinta sama ininya ayam kentak di sebelahnya harus praktek harus praktek nah sekarang kita cobain sambelnya yang mau kasih terasi enak juga rek sambelnya ini lebih kenyegrak pedes banget kayaknya menurut omai lebih enak kalau sambelnya itu layu berarti harus digongso, digoreng, dioseng-onseng gitu menurut omai ya menurut omai ya kembali ke ayamnya kalau ayamnya ini terlalu nikmat kulitnya crispy bumbu sebelahnya nyengat ayamnya dusya aduh indonesia banget enggak cuman comfort food tapi ini super sangat comfort food oke ya sempat omai harus praktek di rumahnya masing-masing masak buat anaknya buat suaminya buat keluarganya buat siapa saja yang kalian sayang dijamin mereka pasti suka apalagi kalau jangan pedes-pedes ya terus kalau misalnya kalian tuh masak bumbunya sudah banyak sudah melimpa terus kok masih anyap gitu ya tinggal kalian tambahin aja yang namanya garam, merica, kaldu jamur, ajinomotum jadi kayak gitu-gitu aja ya tempat-tempatnya ya ya sampai ketemu hari Senin mendatang jam 4 sore hanya di channel saya bersama Farida enak ini ayam kentaki sebelah lalu aja mau makan bisa 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 aku kalau dapurnya berantakin gini walaupun ini dapurku sendiri aku enggak enak sama iman kayak takut gitu lah kotor enggak apa-apa bilang enggak papanya sudah enggak dari hati udah takut aja nah jematan dulu anak-anak yaudah ya selamat jematan ya dadah imam mirvan jadi syutingnya waktu masa satu kamera karena anak-anak harus jematan kalau waktunya sholat harus sholat kalau enggak sholat ibu yang marah omah yang marah selamat menikmati selamat menikmati